Halo bosku, ketemu lagi dengan saya Kulitambang Jadi kali ini kita mau bahas ini bosku, jadi di video saya sebelumnya saya itu mengupload ulang video menghidupkan dump truck ya yang terbengkalai tapi dalam full versi yang tanpa ada potongan-potongannya Jadi di beberapa itu ada yang komen kenapa tidak dijelasin tahap cara menghidupkannya ya Sebenarnya sih beda mekanik beda cara ya walaupun pada umumnya sama sih ya Karena kita ada tiga kali ngidupin ini ya truck ini, yang pertama itu dengan mekanik kita sendiri, yaitu dengan Bapak Rahman Dia punya channel youtube juga, Rahman Otomotifnya 27 Lalu yang kedua itu dengan tim dari Jakarta ya bosku ya, yang ngecek unitnya untuk pembelian itu Yang di mekaniknya itu kalau tidak salah itu Bang Boni, Bang Boni warung timur itu mantap Lalu yang ketiga itu ada dari Banjarmasin, nah Banjarmasin ini adalah tim eksekutornya ya, eksekusinya ya Karena sudah mungkin sudah deal, sudah fix semua, jadi mereka tugasnya ngidupin Jadi, nah jadi, kali ini kita bakalan bahas tahapan untuk menghidupkan truck terbengkalai bosku Jadi walaupun mungkin ada cara-cara lain, tapi ini yang saya coba hangkum dari tiga mekanik ini bosku Pada umumnya sama, gak ada bedanya Jadi, kita bakalan bahas itu, kali aja di tempat bosku ada yang mangkrak-mangkrak, tapi tidak rusak, oke? Tetap saksikan, kulit tambang Oke, nah jadi kita mulai tahapannya ya, jadi ada beberapa tahapan mungkin ya Dari yang paling simple sampai yang gampang, eh gampang, sampai paling susah Jadi, pertamanya itu ya, pastikan, nah ini pastikan bosku Komponen pentingnya itu ada ya Jadi, komponen penting itu termasuk aki Aki itu, ya wajib adalah ya, gimana ngidupinnya nanti Jadi, aki, lalu ada bahan bakar Nah, untuk bahan bakar biasanya kita pakai impus Kalau yang terbengkalnya gini ya Karena dipastikan di tangki bawaan unit itu rata-rata kosong itu bosku Mungkin diambil, ditap ya Dipakai Jadi, kita pakai impus Kemungkinan bisa jirigan 5 liter, 10 liter Jadi, nanti salah satu dipindah, salah satu dipindah, nah gitu Terus, dinamo starter-nya Nah, dinamo starter Dinamo starter ini sangat perlu ya Jadi, untuk starter-nya Jadi, itu biasanya 3 komponen yang paling penting dulu bosku Jadi, tadi ada aki Solarnya ya, baru dinamo starter-nya Dan yang paling terakhir kunci kontaknya, tapi kunci kontak masih bisa diakalin ya Pakai obeng nanti dia Di dekat setirnya itu Bisa dibuka Jadi, bisa pakai obeng kalau untuk kunci Lalu, tahapan berikutnya Nah, dalam berikutnya ini Bosku harus cek dulu semua Dari oli Radiator Itu harus Oke Karena kalau oli nggak ada, bahaya juga bosku ya Nanti starter langsung Ngancur nanti ya Sama radiator juga Pastikan Airnya cukup Walaupun kurang-kurang dikit, nggak apa-apa ya Asalkan tidak habis sama sekali Karena pada kebanyakan Kasus Itu radiatornya ada yang bocor ya bosku ya Karena kelamaan parkir mungkin Jadi, dia bekarat Jadi, bocor halus Lalu, kita Setelah itu semua oke Yang pertama ada semua komponennya ya Lalu, itunya oke Kita coba Starter dulu Tapi Nah, ini ada tapinya bosku Biasanya itu harus di Di bagian Solar Filter solar atas itu ya Harus dikocok dulu Dibuang dulu ya bosku ya Karena kita pakai Solar tadi impus Jadi langsung Kemungkinan masuk angin itu banyak ya Jadi Kocok-kocok dulu Baru dicoba dari Starter Starter Apakah hidup Nah, jadi Kalau tidak hidup Bosku Buka yang Pipa Jaksinya yang nomor 1 Dan Tapi pada umumnya Saya melihat mekanik ini Nomor 1 dulu ya bosku ya Kalau nomor 1 tidak mau Baru nomor 6 dikendorin Itu biasanya Mereka buka 1 dan 6 Yang saya perhatikan dari Yang 3 mekanik ini ya Dibuka Baru dicoba starter lagi Jadi Dalam beberapa unit Ada yang langsung nyala Bosku Setelah dibuka itu Ada yang nyala Tapi Tapi lagi Ada yang susah Jadi Langkah selanjutnya Kalau itu Susah Yang tadi Tidak berhasil juga ya Tidak hidup Tidak mau hidup dia Star yang tetap Panjang nih bosku ya Buka air cleanernya bosku Air cleaner Atau filter udara ya Itu dibuka semua Dibuka Sudah telah dibuka Baru bosku coba Stutter lagi Stutter lagi Kalau juga tidak mau Atau tidak menyala ya bosku ya Tetap panjang Stutternya Tidak mau sama sekali Biasanya di Pipa injeksi yang Berikutnya Dikendorin juga Semua Sampai Ya semualah Dikendorin Bukan dibuka ya Dikendorin ya bosku ya Lalu Kalau itu pun tidak berhasil Biasanya yang Berikutnya adalah Pakai ini bosku Aki ditambah Jadi aki itu dibikin Dua set Di unitnya dua Baru ada tambahan Kita Jumper ya Pakai dua aki lagi Untuk menambah Ininya Putaran ininya Biar cepat Jadi kalau yang di Video saya Yang Mekanik energi Banyak mesin Kita ada Ngalamin ini bosku Susah hidupnya Satu unit Jadi Setelah aki Di double Air kilner Dibuka Semua pipa Injektor Sudah Dapain injeksinya Dikendorin Tetap mau nyala Jadi kemarin itu Solusinya pakai Bensin Jadi mantap sih Jadi pakai bensin Cuma karena berhubung Kemarin kita adanya Pertalite Kita pakai Pertalite bosku Tapi bagusnya pakai Bensin sih Cuma di beberapa Saran ada juga yang pakai Kontak cleaner Kontak cleaner Nah itu Nah ini dia Jadi ada perbedaan bosku Kemarin itu Jadi di Ada yang menyarankan Di Air cleaner Langsung dipakai Kain ya Tumpah Jadi dimasukin ke Lobang Hirup udaranya itu Cuma Ini mekanik yang dari Banjar kemarin Dia langsung di intercooler bosku Jadi selang yang di Sebelah kiri Intercooler Nah itu Dia langsung disitu Jadi beliau Beralasan Lebih cepat Masuknya Daripada melalui Air cleaner tadi Dan untungnya Dan untungnya Unit yang nyala bosku Jadi itu adalah Langkah yang paling Akhir paling ekstrim ya Untuk nyalain itu Pakai Bahan bakar lain itu Seperti Pertalite Atau kontak cleaner lah ya WD bisa juga Itu ada cara terakhir Kalau menurut mekaniknya Kalau udah gak bisa sama sekali Jadi itu dia tahapannya bosku Dari Stutter Tidak Pompa Filter solar atas Buka Kendorin Pipa injeksi Satu enam Terus-terusnya Air cleaner dibuka Tidak mau juga Tambah aki Tambah lagi Gak mau juga Baru pakai itu Bermudahan hidup Tapi dengan catatan Unit bosku Tidak rusak ya Tidak rusak Engine breakdown ya Karena kalau engine breakdown Paksa gimana juga Ya hidup sebentar ya Hancur nanti bosku Sayang Jadi Itu dia tahapan ya bosku Mana tau bosku Ada unit terpengkalai Bisa mencoba Mandiri ya Caranya Caranya Tapi dengan catatan Satu lagi bosku Karena kemarin ini Ada kita ngalami Yang Banyak sih ngalami ini Persnelingnya Masuk Angin habis Nah itu yang repot Itu sangat repot Tapi kalau bosku punya Dongkrak aman sih Biasanya itu aja sih Karena kalau udah persneling Masuk angin habis Dia Gak mau sama sekali Scutternya Perlu didongkrak Atau paling ekstrim Kayak yang Mekanik kita Kemarin bongkar Join ya Kalau rajin Silahkan pilih aja Oke let's go Jadi itu dia tahapan nih ya Jadi semoga Gak ada yang penasaran lagi Mungkin gak sih Jadi buat bosku yang Di luar sana yang paham ya Kalau ada kurang Silahkan ditambahi Di komentar Namanya kita Sama-sama belajar Bosku Kita cuma Sepengetahuan kita Karena berdasarkan info Dari Tiga mekanik Yang telah Menghidupkan kemarin Oke Sampai ketemu Di video saya lainnya Salam Kulit tambang Sampai ketemu Selanjutnya Sampai ketemu L reboot Sampai ketemu Halo Terima kasih telah menonton!